Salam poot, Rasul Paulus pernah berkata, 1 Thessalonic 5 ayat 23, semoga tubuh jiwa rohmu tak bercacat, tak bercacat, tak bercacat, menjelang kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, berarti harus sempurna, berarti harus utuh, susah ya masuk surga, ternyata susah, itu standar yang dikasih Paulus, aduh. Saya Graciela Victoria Safira, Alhamdulillah sudah memeluk agama Islam sejak tahun 2015, agama sebelum saya adalah Kristen Protesta, dan awal mulai hidayah itu sebenarnya sesimpel, pada saat itu saya lagi ke supermarket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman berjumpa kembali di Bintang Mualaf Channel, salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat, di dalam lindungan Allah SWT, dideraskan resekinya dan juga dimudahkan segala urusannya. Sahabat, sudah sekian lama ya, kita tidak mereaksen video dari Om Poot, atau yang lebih kita kenal dengan nama asli, Pendeta Alfian Frankie ini ya. Beberapa waktu yang lalu, Pendeta Alfian Frankie ini sering sekali membuat video-video yang mendapatkan banyak pertentangan dari umat Kristen sendiri, karena dia mengakui kebenaran agama Islam. Dan dalam kesempatan kali ini, kita coba akan mereaksen, sebuah statement dari Om Poot, atau Pendeta Alfian Frankie yang sangat mengejutkan. Di dalam capture-nya, bisa kita baca ya, orang Kristen susah masuk surga, seperti itu yang dituliskan oleh Om Poot, di dalam VT, di media sosial yang di-upload di TikTok kepunyaan Om Poot itu. Nah, sahabat, mari kita simak bagaimanakah statement dari Om Poot. Salam Poot. Rasul Paulus pernah berkata, 1 Thessalonic kali 5 ayat 23, semoga tubuh jiwa rohmu tak bercacat. Tak bercacat, tak bercacat. Menjelang kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Berarti harus sempurna, berarti harus utuh. Susah ya, masuk surga, ternyata susah. Itu standar yang dikasih Paulus. Aduh, luar biasa. Susahnya. Dengan mengutip satu ayat Bible, Om Poot mengatakan bahwa ternyata standar masuk surga, menurut Paulus itu, sungguh sangat luar biasa. Susahnya. Dan sebagai pembelajaran, mari kita tengok satu ayat yang tadi dikutip oleh Om Poot. Ada di dalam 1 Thessalonica 5, nomor 23. Tertulis demikian, Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna, dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Nah, menurut Om Poot, ayat ini adalah ayat dari Paulus, yang mengatakan bahwa ternyata orang Kristen itu susah masuk surga, menurut standar yang diberlakukan oleh Paulus. Tetapi, menurut hemat saya, kita kembalikan saja kepada ajaran Yesus ya, bagaimanakah seharusnya amalan apa yang harus dilakukan oleh orang Kristen, agar masuk surga, menurut ajaran Yesus. Di dalam Matthew 7, nomor 21, di situ Yesus mengatakan, Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, ini adalah ajaran Yesus. Jadi, ketika seseorang atau umat Kristen tersebut ingin masuk ke dalam kerajaan surga, ya harus melakukan kehendak Bapakku yang di surga, begitu kata Yesus. Tentunya, seseorang yang ingin masuk surga, kalau dia mengaku adalah mengamalkan apa yang Yesus ajarkan, pasti dia akan melakukan apa yang Yesus perintahkan juga. Kita bisa tampilkan beberapa ayatnya, Yesus mengaku bahwa dirinya adalah utusan Tuhan, dan sekali-kali tidak pernah minta disembah, apalagi dituhankan. Ada tertulis di dalam Matthew 15, nomor 24, Jawab Yesus, Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Selanjutnya, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Tertulis di dalam Yohanes 17, nomor 3, dan Yohanes 11, nomor 42. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada Tuhannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, yang menerima aku, dan barang siapa menerima aku, yang menerima dia atau Bapak yang mengutus aku. Ada tertulis di dalam Yohanes 13, nomor 16, 17, dan 20. Kamu telah mendengar bahwa aku dalam kurung Yesus telah berkata kepadamu, Aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapak lebih besar daripada aku. Tertulis di dalam Yohanes 14, nomor 28. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Tertulis di dalam Matthew 7, nomor 21. Nah, sahabat itulah tadi, ajaran Yesus yang seharusnya diamalkan oleh umat Kristen, kalau umat Kristen tersebut ingin masuk surga. Dan sebagai komparasi, kita akan tampilkan juga ajaran Paulus yang ternyata justru menuhankan Yesus. Menurut Paulus, Yesus adalah Tuhan. Ada tertulis di dalam 1 Korintus 8, nomor 6, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapak yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus yang olehnya. Segala sesuatu telah dijadikan, dan karena dia kita hidup. Tertulis di dalam 1 Korintus 8, nomor 6. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu, bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Tertulis di dalam Roma 10, nomor 9. Paulus telah menanamkan doktrin, bahwa hanya dengan meyakini Yesus sebagai Tuhan, dan percaya Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati sajalah, maka seseorang akan diselamatkan. Dalam ajaran Paulus yang kemudian dikenal sebagai ajaran Kristen, Yesus lebih ditonjolkan sebagai Tuhan, daripada Bapak atau Allah, bandingkan dengan pernyataan-pernyataan Yesus sendiri, yang lebih menonjolkan Bapak atau Allah, atau Tuhan yang Maha Esa. Perhatikan baik-baik susunan ayat pada 1 Korintus 8, nomor 6. Di sana ada kata, satu Allah saja, yaitu Bapak, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Ayat ini memberikan pengertian kepada kita, bahwa menurut ajaran Paulus, Allah dan Tuhan tidak sama. Jadi kembali kepada umat Kristen sendiri ya, mau mengikuti dan mengamalkan ajaran Yesus, ataukah mengikuti dan mengamalkan ajaran Paulus, yang mana sudah sangat jelas sekali, bahwa ajaran dari Yesus, kalau ingin masuk surga, ini untuk umat Kristen ya, ya harus mengamalkan kehendak Bapakku yang di surga. Di antaranya adalah, poin yang pertama, Yesus mengajarkan menyembah, hanya kepada Allah saja. Nama saya Graciela Victoria Safira, Alhamdulillah, sudah memeluk agama Islam sejak tahun 2015, agama sebelum saya adalah Kristen Protesta, dan awal mulai hidayah itu sebenarnya sesimpel, pada saat itu saya lagi ke supermarket, pakai celana pendek, yang dimana ya lumper aja saya lakuin itu sehari-hari, bukan yang kayak gak pernah dilakuin gitu ya, saya pakai celana pendek seperti biasa, terus ada banyak orang-orang yang suka catcalling kan, kalau kita kadang pakai celana pendek, itu suka orang-orang suka catcalling gitu ya, catcalling itu yang suka banggil-banggil cewek, cewek gitu-gitu. Itu tuh banyak dilakukan, sama kayak mas-mas di depan supermarket, saya lagi lewat aja gitu, saya lagi lewat, gak tahu kenapa hari itu saya ngerasa bahwa, aduh gak nyaman banget digituin gitu, saya ngerasa kayak gitu. Padahal bukan pertama kali juga digituin sama orang-orang, karena kan itu jadi hal yang lumrah ya di sini, terus sampai akhirnya, gak tahu kenapa yang terbesit pertama kali di kepala saya adalah, kayaknya pengen pakai jilbab aja deh, kayaknya orang kalau pakai jilbab gak digituin deh. Terima kasih telah menonton!